Piala Dunia 2022 Di Sydney pada Kamis 24 Maret 2022 Waktu Indonesia Barat sore hari Wajib menang untuk menjaga peluang lolos Sokeros selakutan rumah malah tak berkutik Kewarumi Toma yang baru masuk di menit ke-84 Menjadi pahlawan kemenangan Jepang Dengan membobol gawang Matthew Ryan dua kali Masing-masing di menit 89 dan menit 94 Dengan tambahan 3 poin Jepang menempati puncak klasemen grup B Dengan 21 poin dari 9 laga Ini akan menjadi penampilan ketujuh Secara beruntun bagi Jepang Di Piala Dunia sejak 1998 Hasil yang diraih Jepang Menjadi berkah bagi Arab Saudi Mereka sedianya baru akan bertanding Melawan Cina nanti malam Namun sekarang mereka sudah dipastikan lolos Sebelum bertanding dengan koleksi 19 poin Dari 8 laga Sebab Australia yang ada di urutan ketiga Baru mengumpulkan 15 poin dari 9 pertandingan Dengan menyisakan 1 laga Australia sudah tak mungkin mengejar Perolehan poin Jepang dan Arab Saudi Kini squad asuhan Graham Arnold Harus berjuang lewat playoff Yang akan dimainkan pada Juni mendatang Mereka terlebih dulu menghadapi Peringkat ketiga grup A Yang saat ini masih diperbutkan Kuni Emirat Arab Libanon dan Irak Pemenang duel tersebut akan kembali Bertanding sepekan berselang Melawan peringkat kelima Kelasemen akhir Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol Yang masih bisa ditempati oleh Ecuador, Colombia, Chile, Peru, dan Uruguay Dengan demikian Lengkap sudah 4 tim yang lolos langsung Dari kualifikasi zona Asia Korea Selatan dan Iran Sudah memastikan diri lolos pada awal tahun lalu Menemani Qatar yang menjadi tuan rumah Berikut adalah daftar lengkap 17 negara yang sudah lolos ke Piala Dunia 2022 Pertanggal 24 Maret 2022 Demikian video kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Dan nyalakan notifikasinya Supaya kamu tidak ketinggalan Video-video berikutnya dari channel ini Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton